Kedua barang-barang kena cukai Hari ini kita akan melakukan penindakan berdasarkan informasi dari teman-teman di lapangan Lokasi dan tempat yang akan kita lakukan adalah berada di seberang dari Kota Balikpapan Dalam hal ini penajam Pasir Utara Ini langsung berangkat, lokasi ini ada di seberang Jadi kita akan berangkat menggunakan sarana pengangkut air yaitu dalam hal ini speed Kalau di sini di Balikpapan ini bahas salah sininya disebut speed Sebenarnya ini adalah motorboot Jadi tim yang berangkat itu menyeberangi Teluk Balikpapan Kendaraan operasional kita kita berangkatkan duluan Setelah selesai briefing baru tim menggunakan speed Kemudian tim bergerak lagi ke toko yang berikutnya Toko ini sebelumnya kita mendapat informasi dari teman-teman di lapangan Hasil elisitasi bahwa di toko ini ada menjual hasil tembakau Yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya Terima kasih Nah ini sebelumnya sebelumnya sebelum kita melakukan operasi pasar Di sini kami akan memperkenalkan diri Ini surah perintah kami pak Surah perintah dari BCK Nomor perintahnya jelas 117 Di sini ada nama saya Lauderah Matajasma Ada Bapak Ivan Dero Risa dan Richard Kevin Lamia Ini tanda pengenal saya pak Richard Nah ini ada juga Terus ini teman-teman semua Jadi mau Kita mau coba ngecek dulu pak Mau lihat dulu Barang-barang segala macam Ya Masuk aja ya pak Masuk aja ya pak Masuk aja ya pak Masuk aja Masuk aja ya 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 Ini bagian dari rumah segita Ini bagian dari rumah segita Jadi memang kita kalau mau sosialisasi Jadi memang ini Ini bagian dari keumasan Jadi tidak Jadi kita sosialisasi Tim menjelaskan ke pemilik toko tersebut Bahwa sebenarnya pengambilan gambar ini Adalah bagian dari transparansi pekerjaan Kami karena kami dituntut Untuk melaksanakan pekerjaan dengan Transparan Ini tembakau Saya cek dulu Pak ya Saya pastikan dulu tembakau ini dari mana Mohon izin saya buka dulu ya Silahkan Ditemukan hasil tembakau dalam bentuk tembakau iris Tembakau iris ini dilekati pita cukai Dengan berat 40 gram Tetapi fisiknya diragukan Karena menurut teman-teman Ini lebih 40 gram perbungkusnya Dari hasil pemeriksaan kita Kita sini ada lihat Temukan Ada tembakau Disini menyebutkan ada 40 gram Sama Dua merek yang berbeda Satunya lebih besar Satunya lebih kecil Tapi kalau dilihat dari jumlah beratnya Ini kita bisa pastikan ada selisih Jadi bisa dipastikan ini adalah Kita cukai bukan peruntukan Tapi untuk itu kita akan tindak lanjut Lebih jauh lagi Kita akan mencari tahu sumber Asal-asal dari barang ini Pak, kalau saya bisa tahu informasi ini Bapak dapatnya dari mana? Tahu ya, ini titipan aja Saya tidak kenal orangnya ini Jangan bohong lah Tidak kenal orangnya ini Iya betul, tidak kenalnya Titip aja dia tidak kenal Sebulan berapa kali? Paling sebelah setiap Jangan, jarang ya Dan pemilik toko tersebut Mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang hal itu Akhirnya dengan kooperatif Si pemilik toko tersebut bersedia Untuk menunjukkan bahwa Ada tempat menyimpanannya Dan juga tahu siapa penjualnya Ini lah, ini lah Ini lah, ini lah Gimana, kamu? Ya, ini Ini lah Ini kan lebatin Kita harus lihat dulu ada orang Gak di depan-depan Gimana orang? Gimana orang? Gimana orang? Gimana? 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 Pak, kami dari Bucukai Kami tadi dari toko kami dapat informasi disini kalau bapak pemilik tembakau tapi saya enggak kayaknya enggak pernah nyesali enggak apa maksudnya gimana Pak saya enggak pernah nyesali menyalur enggak pernah nyebut tembakau maksudnya loh saya dapat informasi dari sana seperti itu itu kurasa cuma isu aja itu sesuatu gimana Pak betul saya enggak pernah bapak operatif aja bantukan tolong ambilkan barang bukti biar-biarkan bapaknya bapak kan belum lihat barangnya kan si pemilik gudang ini berkelit menyatakan bahwa dalam gudang ini tidak ada apa-apa gudang saya ini kosong ini punya bapak atau bukan bukan ah yang betul Pak ini dari beberapa tempat yang yang kami datangin ini semua menunjuk bahwa bapak yang jual bapak punya enggak pernah jual-jual kita ini enggak pernah nyesali ya sudah kami jadi sudah jimbau tumbaku Pak iya betul tapi enggak pernah nyesali ya gini-gini Bapak tidak usah terlalu takut tidak usah ragu tidak usah apa kami di sini bukan siapa-siapa kami cuma petugas ya betul jadi artinya ini Bapak harus kooperatif kalau Bapak bisa bekerja sama dengan kami dengan baik ya Bapak juga tidak ada apa-apa ya udah gini aja Pak Bapak tunjukkan saja biar semua ini tidak terlalu panjang urusannya ya Tidak bukan masalah tidak percaya Pak sekarang karena berdasarkan dari informasi teman-teman di sini di tempat Bapak ini ada barang ini Atau saya mau tunjuk Pak tempatnya di mana saya akan ini aja kalau tidak beri ya berisa aja sekarang ya sudah oke kalau begitu silahkan Bapak buka ya si pemilik udang tersebut setuju untuk dibuka dan setelah dibuka ditemukanlah berkarung-karung untuk remove barang yang ditumpuk Pak Bapak saksikan Pak ya Bapak saksikan nah ini apa ini Pak bilang nggak simpan ya bilangnya udah nggak jualan lagi Bapak bilang Kalau memang tidak ada masalah, harusnya Bapak itu jelaskan yang baik sama petugas. Jadi terus tutup-tutupin. Tadi Bapak bilang, katanya tidak jual, tidak punya. Ya, jangan gini aja. Berbualan saya ini, kalau memang salah, ya saya minta maaf lah, Pak. Baik, sudah. Sekarang saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa Bapak, ya Anda akan terbilang gila saya. Gini, Pak. Tidak bisa Bapak mengatakan seperti itu. Boleh Bapak minta maaf. Tapi nanti kita akan proses lebih lanjut. Karena ada peraturan-peraturan yang berlaku. Nah ini untuk sementara, kita akan ambil tindakan terhadap barang ini. Dan Bapak kami akan proses untuk ke kantor. Oh, begitu. Bisa kan, Pak? Bisa. Dalam gudang tersebut, terdapat sangat banyak hasil tembakau. Berupa tembakau iris yang pelekatan pita cukanya tidak sesuai perutukannya. Maka barang tersebut harus segera ditarik ke kantor untuk dilakukan penegahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.